Setelah dinyatakan hilang akibat terhempas ombak saat memancing pada Rabu 15 Januari 2020 kemarin, jasad korban bernama Supriyadi alias Dariman, 31 tahun, warga Duku Karanggayam RT 01 RW 01, Desa Banjar Harjo, Kecamatan Ayah, akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh petugas tim besar Nascilacap dan tim gabungan lainnya. Kecelakan laut yang menimpa korban terjadi Rabu 15 Januari sekitar pukul 13.45 di depan Goa Lawa, Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan. Saat itu korban bersama dua rekannya, Wahyudi alias Saru, 35 tahun, dan Iwan Triyono, 34 tahun, sedang memancing. Namun ketiganya tak sadar kedatangan ombak besar hingga tersapu ombak dan sempat jatuh ke dalam laut. Kedua rekan korban yang merupakan warga Desa Pasir, Kecamatan Ayah, dapat menyelamatkan diri. Keduanya sempat mencari alat pertolongan berupa pelampung dan tali tambang. Namun naas, Dariman yang saat itu sempat mengapung, terlanjur tenggelam terseret ombak. Ketua Timbasar Nascilacap, Mol Wahyono, mengatakan korban berhasil ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa sekitar pukul 10.30, Kamis 16 Januari 2020 di perairan depan Goa Lawa. Namun, tubuh korban kemudian terbawa arus masuk ke dalam Goa. Saat dilakukan proses evakuasi, petugas mengalami terkendala lantaran kondisi tebing tegak dengan ketinggian 200 meter, sehingga harus ekstra hati-hati. Kendati begitu, proses evakuasi korban akhirnya berhasil pada pukul 7.45, Jumat 17 Januari 2020, dan kemudian langsung diantar ke rumah duka. Korban posisi berada di bibir pantai, yang mana ombak tinggi dan tidak memungkinkan untuk evakuasi melalui jalur laut. Untuk itu, kami lakukan upaya evakuasi menggunakan teknik lowering maupun lifting ya. Dari Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Tim Liputan, Rati TV memberitakan.